Jangan lupa subscribe channel ini Jika masih banyak dilakukan di rumah Kalau misalnya ada hal-hal atau meeting Atau apapun yang bisa dilakukan lewat Zoom Kita tetap pakai sistem online gitu ya Beberapa urusan kantor juga masih pakai online gitu Nah cuman ada beberapa hal yang nggak bisa online Yaudah terpaksa keluar rumah Kayak sekarang nih saya lagi ada urusan Jadi saya lagi keluar rumah ini lagi di hujan sekarang tuh Ya kan Jakarta Nah tapi tetap Walaupun misalnya keluar rumah Tetap kita harus protokol kesehatannya diperhatikan Kayak saya tuh Saya tuh orangnya tak aturan sekali Karena begini katanya Begitu keluar rumah harus pakai masker Walaupun di mobil Tetap harus pakai masker Dulu itu kan Saya itu banyak sekali meeting Ketemu sama klien Ketemu meeting sama teman-teman bisnis gitu Itu biasanya kita lakukan di cafe Nah ini sudah tujuh bulan Tidak pernah ke cafe Bahkan ke mal aja baru beberapa kali gitu ya Jadi itu yang hilang Terus kemudian juga mungkin Sosialisasi gitu Kalau dulu kan sering sekali ada acara ini Acara itu Kita offline Kita datang gitu Kalau sekarang udah gak ada Semua orang sekarang Bahkan bikin acara juga melalui online gitu Kalau katanya sih penyelenggara acara sekarang Lebih irit Gak usah nyiapin makanan Ya itu dia sih Yang kurang itu Terus kemudian Ya ketemu sama keluarga juga Saudara-saudara saya juga mungkin Sudah agak berkurang Sama kakak saya aja Saya udah lama nih Udah 3 bulan gak ketemu gitu Dulu awal-awalnya memang sempat khawatir ya Awal-awalnya sempat khawatir Tapi lama-kelamaan kita belajar Kemudian kita mencoba beradaptasi Kemudian kita banyak mendengar gitu Kuncinya adalah Kita mengikuti protokol kesehatan Kunci nomor 1 Pakai masker Masker ini emang betul-betul udah Asli lah ini Ini salah satu protection kita Selama vaksin itu belum ada gitu Maksudnya kita belum dapet giliran vaksinnya ya Jadi masker Kemudian Memberi jarak antara kita dengan teman kita Terus kemudian tidak bersentuhan Kemudian Gaya hidup sehat Jadi begitu pulang Saya sekarang kalau pulang dari mana-mana Langsung mandi gitu kan Kalau dulu suka males mandi ya Ngobrol dulu lah Makan dulu di meja makan Sekarang mau sayurnya enak Kayak apa di meja makan udah setiap Pasti ntar aku mandi dulu gitu Iya begitu terjadi pandemi Begitu keluar rumah Kita pasti langsung mandi ya Terus kemudian kalau Saya kan kebetulan Apa namanya Walking closetnya kan tempat sepatu saya itu di kamar ya kan Sekarang sepatu saya berantakan di bawah Kalau saya habis pakai pergi Saya gak berani bawa ke dalam kamar Saya taruh di luar gitu Jadinya Di luar tuh banyak sepatu berjeceran Saya termasuk yang menganjurkan mereka ya Saya selalu menganjurkan mereka untuk Menjaga kebersihan itu satu Kedua kalau memang gak penting banget gitu Maksudnya yaudah di rumah aja gitu Saya termasuk yang seperti itu Saya mau kasih tahu bahwa COVID itu ada Karena ada teman akrab saya yang kena COVID Beneran dia itu bersih banget gitu Dia sangat menjaga segala macem Tapi dia kena COVID Dan itu dia hampir setiap malam video call sama saya gitu Karena dia di isolasi kan Sekarang dia udah sembuh Nah jadi COVID itu ada Jadi kita harus hati-hati Nomor satu hal utama adalah masker Pokoknya pakai masker gitu Dan kalau pakai masker Jangan jadi penyangga leher maskernya Jangan kayak gini Berjuma kalau kayak gini ya Ini penyangga leher Begini hidungnya ditutup ya Terus kemudian jaga jarak Kemudian selalu bawa hand sanitizer Lalu kemudian Kalau gak penting banget ya gak perlu keluar lah Kalau cuma buat Hal-hal yang tidak terlalu Atau berkumpul di tempat yang banyak sekali orang Ya lebih baik gak usah gitu Tapi kalau memang ada urusan Ada pekerjaan Ya tetap harus dilakukan Tapi harus hati-hati Itu aja sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!